diketahui entetik pembentukan H2O sama dengan negatif 285 kJ per mol CO2 sama dengan negatif 393 kJ per mol dan C2H2 sama dengan positif 227 kJ per mol 5 valor yang dibelaskan pada pembakaran 0,2 gram gas etona dengan MR sama dengan 26 adalah untuk menjawab pertanyaan ini kita tuliskan persamaan reaksinya yaitu C2H2 ditambah dengan O2 ini akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O nah sekarang kita samakan dulu reaksinya kita setarakan nah sekarang reaksinya sudah setara kemudian kita cari delta Hnya terlebih dahulu delta H sama dengan karena yang diketahui entetik pembentukan kita gunakan entetik pembentukan delta H sama dengan delta HF0 dari kraduk dikurangi dengan delta HF0 dari kraduk nah disini kraduknya adalah CO2 dan H2O sedangkan kraduknya adalah C2H2 nah di dalam perhitungan O2 ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan karena dia unsur bebas nah unsur bebas memiliki entetik pembentukan sama dengan 0 nah kemudian kita tulis kembali maka 2 delta HF0 dari CO2 kemudian ditambah dengan delta HF0 dari H2O kemudian dikurangi dengan delta HF0 dari etuna atau C2H2 nah sekarang bisa kita hitung 2 dikalikan dengan negatif 393 ditambah dengan negatif 285 dikurangi dengan 227 maka delta Hnya adalah negatif 1298 kilojoule per mol nah sekarang kita cari nilai kalornya kalor sama dengan delta H dikalikan dengan mol nah disini kita lihat bahwa nilai delta Hnya itu adalah negatif yang menandakan reaksi bersifat eksoterm maka di dalam perhitungan kalor itu reaksinya adalah eksoterm maka bisa kita tulis negatif 1298 dikalikan dengan mol dari etuna itu masanya 0,52 gram dibagi dengan mf nya 26 sehingga dia dapatkan kalor sebesar negatif 25,96 kilojoule nah ingat bahwa reaksi di delta H ini negatif yang artinya dia bersifat eksoterm maka Ki juga harus dikalikan dengan negatif karena dia adalah reaksinya adalah eksoterm nah jika Ki dikalikan negatif maka nilai Kinya adalah positif 25,96 kilojoule dari semua kenyataan kenyataan yang benar adalah A yang benar